Rilis Badan Pusat Statistik Provinsi, Bengkulu mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Deflasi ini perdana terjadi di sepanjang tahun 2024. Dengan deflasi ini angka inflasi Bengkulu untuk year on year sebesar 3,64 persen, sedang kumulatif tahun kalender sebesar 1,56 persen. Ada beberapa angka kalau saya lihat itu cukup positif, termasuk tren penurunan kemiskinan. Tapi posisinya belum banyak berubah dari sisi posisi kita dalam konteks Sumatera maupun secara nasional. Saya kira ini yang masih perlu menjadi PR besar bagi kita, bagi pemerintah daerah, untuk menusun program yang lebih jelas terarah ke bagaimana memperdampak kepada pengurusan agama. Penyumbang utama deflasi bulan Juni 2024 dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,09 persen. Komunitas makanan ini diantaranya daging hayam ras sebesar 0,12 persen, bawang merah 0,10 persen, beras 0,06 persen hingga air kemasan 0,04 persen. Sedangkan yang menjadi penyumbang inflasi diantaranya cabai merah sebesar 0,79 persen. Deflasi di bulan Juni diharapkan mampu dipertahankan dengan terus menjaga harga komoditas pasar. Selama 6 bulannya, Januari hingga Juni, pada kondisi Juni 2024 ini, Bekulu mengalami deflasi, minus 0,04 persen, deflasi 0,04 persen. Nah tentunya ini hal yang mudah-mudahan bergambaran yang baik.